Terdapat tiga siksa neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah s.a.w. saat melakukan Isra Miraj. Tiga siksa dimaksud adalah siksa bagi orang yang gibah, pemakan ribah, dan orang yang hanya bisa berujar kebaikan namun nihil amalan. Siksa bagi orang suka gibah yang diibaratkan dengan memakan daging saudaranya itu adalah mencakar mukanya sendiri dengan kukunya yang terbuat dari tembaga panas. Pada hadis riwayat Abu Dawud dikisahkan, Rasulullah bersabda, Saya melewati suatu kaum yang mempunyai cakar dari timah yang panas, dan mereka menggaruki wajah dan dadanya, lalu malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah orang yang memakan daging orang lain dan menjatuhkan harga diri mereka. Siksa bagi orang pemakan ribah dengan menjadikan perut mereka transparan dan berisi ular. Pada hadis riwayat Ibn Majah dikisahkan, Rasulullah bersabda, Aku mendatangi kaum dan perut mereka seperti rumah yang dihuni ular yang tampak dari luar perut mereka, lalu malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah para pemakan ribah. Adapun siksa bagi hotib yang memerintahkan kebaikan, namun lupa mengamalkannya untuk dirinya sendiri, adalah dengan lidahnya dipotong menggunakan gunting dari api. Pada hadis riwayat Ahmad dikisahkan, Rasulullah bersabda, Saya melihat orang yang lidahnya dipotong dengan gunting terbuat dari api, lalu malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah para hatib umatmu, mereka memerintahkan orang-orang berbuat kebaikan, namun mereka melupakan diri mereka sendiri, padahal mereka membaca pada kitab. Tidaklah mereka menggunakan akalnya? Al-Quran, Ini menonton! Terima kasih.